Saudara sekalian, kita hari ini akan merenungkan pertama doa dari Salomo yang indah sekali. Dan sesudah itu bagaimana Yesus harus berdebat dengan orang Farisi dan di situ akan barangkali melihat bagaimana kita bisa mengatasi suatu agama yang hanya aturan-aturan dan menjadi inti dari hidup kita. Kemarin sudah kita renungkan bagaimana Salomo membawa di dalam bait Allah yang baru dibangun peti perjanjian. Dan sekarang dia berdoa dan doanya sangat indah. Doanya intinya ialah apakah mungkin engkau Tuhan Allah yang tinggal di langit bisa tinggal di tangga-tangga kita. Dan ini tetap yang menjadi suatu pertanyaan kita. Bagaimana Allah yang begitu besar, yang begitu mengatasi semua seperti dikatakan dalam masmur nanti. Bagaimana Allah mau tinggal di tangga-tangga kita. Apapun indah baik Allah, apapun indah tempatnya semua yang katedral atau basilik atau apakah Allah bisa membatasi dirinya untuk hadir di tangga-tangga kita. Dan inilah inti agama kita. Sekarang baik Allah adalah Yesus. Yang justru merendahkan diri, menghinakan diri untuk menjadi serupa dengan kita. Melupakan katakan bahwa dia adalah maha kuasa, maha esa dan lain-lain untuk menjadi orang yang hamba, kecil, sampai menderita di salib. Dan kita lihat sudah dalam doa dari Salomo adalah suatu kegaguman itu. Hindahlah kasih Allah yang mau berada di tangga-tangga kita. Yang mau berada sehingga kita merasa hadirnya dalam kasih kita kepada sesama, dalam kasih kita satu sama lain. Dan waktu itu memang Raja masih sedikit bergerak sebagai Imam juga. Belum dipisahkan seperti waktu bangsa Israel pulang dari perbuangan di Babel, di mana pemerintah dan agama dipisahkan. Waktu itu Raja sendiri yang di depan altar yang berdoa, bukan Imam. Dan ini juga bisa menjadi untuk kita sesuatu. Yesus tidak pernah menjadi keturunan dari Imam. Tidak pernah tetap menjadi orang yang merayakan korban-korban. Dia berkhutbah seperti semua orang dalam bangsa Israel boleh berkhutbah. Bukan hanya Imam. Tetapi dia adalah keturunan Raja Daud. Dan dalam hal itu, dia juga menjadi orang yang menghadirkan Allah. Seperti Raja sebagai wakil Allah. Semuanya boleh kita renungkan justru untuk melampaui semua batas-batas dan cara kita membedakan ini agama, ini bukan agama, ini, 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 itu. Jadi, Yesus justru dalam Injil hari ini, mau supaya orang mengerti bahwa agama bukan aturan-aturan cuci tanggan sebelum makan karena pulang dari pasar. Aturan ini, aturan ini, aturan itu yang bisa menyadarkan perintah yang sebenarnya. Dia ambil contoh tentang perintah, cintailah, layanilah orangtuamu. Dan dia berkata, kamu juga membuat aturan di mana boleh membiarkan orangtua kalau sudah dijadikan bahwa harta itu untuk korban di Baitallah. Besok akan kita lebih dalam lagi dalam hal itu, waktu Yesus akan berkata bahwa tidak ada yang masuk melalui mulut yang bisa membuat kita najis atau tidak halal, haram. Tetapi yang keluar dari hati kita, yang membuat kita najis. Itu yang perlu kita renungkan. Dan ada juga hari ini suatu peringkatan yang tidak wajib, tetapi yang untuk saya sangat menentukan. Peringkatan dari Santa Yosefina Bhakrita, suatu perawan yang dari Afrika. Orang itu lahir sekitar 1869 di Afrika. Dan dalam kampung kecil di Dakhfur. Dan di situ dia menjadi pada umur tujuh tahun suatu korban dari penjualan manusia. Dia diambil dari kampungnya bersama dengan kawan, kakaknya sudah senasib dulu. Dan menjadi budak yang sungguh dihinakan oleh majikannya seorang perempuan yang tajam yang buat dia menderita. Dan akhirnya dia bisa dibeli kembali dari orang itu oleh Duta Besar Italia yang kebetulan ada di situ. Dalam proses yang panjang, akhirnya dia menjadi lagi seorang merdeka. Dan dia pilih masuk suatu biara menjadi anggota dari suatu kongregasi Yang dimana kongregasi Sister Kanosian. Dan di situ dia selalu justru memperhatikan anak-anak yang menderita. Anak-anak yang dibuang atau disiksa. Dan dia hidup dalam Eropa. Yang dia menemukan tempat bukan dimana semua sama haknya. Tetapi justru dimana ada bedanya antara orang kaya dan orang miskin. Dan dia berpihak pada si miskin karena pengalamannya sendiri yang begitu menderita kemiskinan itu. Dan hal itu dia hayati pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Dia meninggal pada tahun 1947. Dua tahun sesudah selesai Perang Dunia Kedua. Dimana justru di Italia ada fasism. Yaitu orang-orang yang dihinakan di Jerman ada nazism. Dimana orang Yahudi dibunuh secara masalah. Itu yang dia alami. Sesudah dia sendiri mengalami begitu banyak siksaan. Dan hatinya terbuka. Untuk justru waktu dia menemukan agama Katolik. Karena sebelumnya di Afrika dia agama dari sukunya. Waktu dia temukan itu dia berkata saya sudah tahu sebelumnya diajarkan bahwa Allah adalah kasih. Itu yang membuat kita mengerti bahwa hadirnya Tuhan jangan kita batasi pada tabernakal, pada basilika, pada Lourdes atau Roma atau Yerusalem. Tetapi di mana saja ada orang yang perlu ditolong. Hadirnya Allah. Karena dia sudah menjelmah menjadi manusia dalam diri Yesus sebagai dia yang akan menderita di salib. Menderita ada kebangkitan sesudah itu tentu. Tetapi jangan kita abaikan bahwa tidak ada kebangkitan kalau belum ada salib. Dan si wanita itu yang bisa lihat fotonya, gambarnya, dia sungguh-sungguh menjadi untuk kita satu contoh. Siapa yang akan memperhatikan gadis kecil dari Afrika, budak, justru dia bisa menunjukkan kepada kita yang paling utama dalam hidup kita. Yang paling utama, menghadir Allah di tangga-tangga kita. Bukan dibait Allah di Yerusalem, tetapi di diri orang yang perlu ditolong pada masa pandemi itu sangat penting. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.